Intro Selamat bertemu kembali di Sintronik Channel Di hadapan kita sudah ada simulator ya jadi untuk fluid sim dimana yang akan kita diskusikan sekarang adalah mulai dengan double acting actuator yang sudah kita diskusikan yang lalu adalah yang single acting mari kita mulai mengeksplorasi bagaimana membuat rangkaian memakai double acting actuator saya buka file yang baru dulu ini sudah siap yang kita saya akan ulang sedikit mengenai diagram double acting ini ya saya mencari aktuatornya dulu ini yang saya pakai ini bukan berarti ini memang bukan double acting sederhana ya ini ada variable ada apa untuk melakukan apa pencetelan ya jadi ada bentuk variable tapi sementara kita pegang karena kita butuhkan ini ya dua port ini nah disini yang kita pakai adalah apa namanya DCV nya yang kita pakai adalah yang tipe ini ya mudah-mudahan saya tidak salah tapi kita coba dulu kemudian saya memakai kompresor disini ini penematik karena ini yang tersedia disini makanya yang kita pakai disini adalah penematik mudah-mudahan nanti suatu saat saya bisa mendapatkan yang yang hidrolit ya tapi pada prinsipnya sama ya perbedaannya adalah satu yang ada yang yang compressible yang pakai minyak pakai oli yang sedangkan yang penematik itu yang compressible sedikit berbeda ya tentunya kunjuk kerjanya juga berbeda ya dan tentunya juga pemakaiannya juga berbeda ya jadi anda review lagi ya apa bedanya apa perbedaan pemakaian penematik dan hidrolit dan kapan dipakainya saya sambungkan saya hubungkan ya kita sama-sama mencoba kemudian ini sudah ada kompresornya kemudian ini DCV-nya tipe DCV-nya saat yang lalu yang kita lihat adalah 5 port dan 2 posisi nah kita uji dulu ini ya baik ini sudah ada tekanan langsung ya karena ini ada panah langsung sudah ada langsung berhubungan sehingga aktuator ini langsung digerakkan di apa ditekan ke pistonnya ke sebelah kiri nah kita tekan sekarang DCV-nya nah kita lihat ya ada perubahan saya tekan terus ini ya karena kalau saya lepas dia akan kembali karena ini ada bekasnya ya ini lampang bekas kalau tekanan ini ya saya tekan terus ini ya dia akan tetap pada posisi ini begitu saya lepaskan ya dia kembali pada posisi awalnya nah ini adalah DCV kita yang pertama oh rupanya DCV yang saya pilih ini kurang tepat ya kenapa kurang tepat nanti karena saya akan oh tapi enggak ya sementara ini boleh ya nah itu seperti yang kita diskusikan pada pertemuan kita yang lalu nah sekarang yang kita inginkan adalah seperti beberapa diskusi kita yang lalu kita lihat bahwa menekan DCV ini juga membutuhkan suatu gaya yang ya mungkin besar mungkin kecil ya tetapi ya kita inginkan ya misalnya bisa di kita berikan suatu apa gaya yang lebih lebih kecil gaya kita yang kita berikan kecil tapi dia bisa menggerakkan DCV yang besar ya tetapi bukan berarti ini tidak bisa dipakai ya tetap ini dipakai ya dalam kondisi ini bisa dipakai bentuk handle ya bentuk pedal seperti misalnya di apa mesin-mesin ya ya mesin-mesin yang seperti yang kita sudah diskusikan saat yang lalu nah untuk memudahkan kita ya memudahkan ya tapi tidak selalu seperti itu ya kita ingin membuat sebuah peralatan ya sebuah kelengkapan dalam hal ini bentuknya adalah berupa apa namanya rangkaian listrik ya rangkaian listrik untuk menggerakkan diagram kita ya baik jadi kita sekarang ini library-nya kemudian saya mencoba mencari yang bisa membantu kita dalam hal ini adalah ini ya ini adalah semacam relay tetapi yang kita hubungkan dengan kita hubungkan dengan perangkat DCV ini ya nah kita sudah dapatkan ini yang kita butuhkan sekarang adalah sebuah sumber ya sumber listriknya sumber listriknya adalah 0V dan 24V jadi di mana letaknya itu ini dia ya saya letakkan 24V di atas ya kemudian yang 0V saya letakkan di bawah ya kemudian saya tambahkan sebuah push button di sini kemudian saya putar ini 180 derajat sehingga posisinya posisi menekannya adalah sebelah kanan ya tapi terserah Anda Anda mau bikin sebelah kiri atau sebelah kanan ya tergantung selera ya kita lihat ini adalah sebuah kesempatan ini adalah relay atau selenoid yang ada pada ini ya ada ADCV ini ya jangan lupa memberi nama saya berikan nama ini misalnya adalah R2 ya terserah Anda memberikan nama apa ya R2 atau ya atakan selenoid dan sebagainya ya terserah tapi untuk mudahnya saya memberikan nama R2 nah disini juga harus kita berikan untuk selenoidnya kita berikan nama R2 ya mudah-mudahan prosedur ini sesuai ya saya juga kita sama-sama mencoba ya belajar oke apa yang terjadi setelah kita nah ternyata tidak ada masalah ya dengan ini ya saya tetap sama R2 dengan R2 kalau tadinya kita bisa tekan ini langsung secara manual ini kita sekarang mencoba memakai perangkat listrik ya dimana pusatannya lebih ringan ya ada review kembali yang kemudian pusatannya lebih ringan kita bisa menggerakkan seperti itu nah pada saat yang lalu kita katakan bahwa ini mungkin terlaluan ya kita juga harus menekan terus ya bagaimana caranya supaya kita bisa tidak menekan terus ya dengan sekali tekan ya langsung menyala baik kita lihat sekarang ya kita coba kita mencoba ya ini saya turunkan dikit ya kemudian ini saya hapus karena nanti ada masalah saya buat sambungan baru ya seperti ini kita cek kembali apakah dia masih bekerja ya baik ya bekerja nah kita sudah tahu bahwa kita bisa memakai ini ada sebuah read ya saya tambahkan disini yang saya hubungkan secara paralel istilahnya itu paralel ya nah ini adalah bagian dari relay saya ingin menunjukkan apakah read ini apakah selenoid ini yang mirip bentuknya dengan dengan apa dengan relay bisa kita pakai misalnya apakah di dalam selenoid ini ada readnya ada normally open ya saya berikan nama dia R2 ya ini hanya pengalaman saja ya kita coba ya karena kita sudah tahu bentuk sambungan umum seperti ini tapi ini harusnya relay nah ini selenoid bisa gak gitu ya nah kita lanjutkan ternyata tidak bisa ya ini tetap adalah sebuah selenoid tapi tidak bisa kita artikan sebagai relay ya tadi kita harus hapus ini kemudian yang kita pasangkan harus benar-benar relay nah ini relaynya ya kita berpegang pada prinsip ya diagram sederhana ya nah ini saya berikan nama R1 jadi itu tadi hanya untuk ini ya supaya Anda tahu kalau kita tidak mencoba kita mungkin tidak tahu ini saya ganti R1 ya propertis R1 Anda untuk meyakinkan bahwa diagram listriknya bekerja dengan baik oke ya karena ini R2 ini R1 jadi tidak ada hubungannya nanti kita akan lihat ya ini masih tetap manual nah sekarang kalau saya tekan ini R1 sudah bekerja ini benar-benar relay jadi bukan solenoid terus pertanyaannya bagaimana kalau kita harus menggerakkan ini nah berarti kita harus menambahkan sebuah solenoid ya solenoid kita tambahkan disini dimana solenoid ini akan diaktifkan ya saya sambung disini oleh sebuah bagian dari R1 ya bagian dari R1 ya ya akan begitu R1 on maka relay ini akan menyalang selenoid nah selenoid ini karena ini R2 harus kita nyalakan ini sebagai selenoid R2 oke sekarang coba kita simulasikan nah ternyata ini memuduhi syarat ya tidak ada masalah yang ini juga bergerak dengan baik tidak ada masalah saya coba save dulu ini ya supaya ada waktu karena kalau kita tidak save ini ya saya mencoba dengan save coba double ini saya sudah ada namanya jadi kita lihat bawah ini sudah saya save dulu ya kita lihat ini bekerja dengan baik secara mana nah kita lihat apakah ini juga bisa bekerja nah saya ya jadi diagram ini adalah diagram yang sudah bisa kita itu ya tetapi tidak bisa mati itu adalah syarat yang selalu harus kita punya kita bisa menyalakan tetapi tidak bisa mematikan itu jadi harus di ingat ingat gimana cara mematikannya kita mencari sebuah read yang apa sebuah sambungan yang normally close mungkin ini ya normally close nya disini ya untuk stopnya ya saya hapus kemudian saya pasang normally close disini mudah-mudah tidak salah rotate 90 saya kurang dia rotate lagi 180 supaya terlihat bahwa dia ditekan dari sebelah kanan ini adalah sebuah stop mudah-mudahan saya dirasakan oh oh ya push button ya jadi ini startnya ini kemudian ini stopnya anda kasih nama sendiri silahkan tapi kita cek dulu benar gak ternyata dia bekerja dengan baik kita lihat road bergerak ke kanan kemudian kalau saya stop kembali road bergerak ke sebelah kiri jadi ini rangkaian kita rangkaian awal kita menggerakkan sebuah double acting aktuator dengan memakai DCV DCV 2 posisi tapi 5 port tujuannya karena ada 2 port disini itu nanti kita karena ini 2 port maka kita butuhkan yang tiba kalau di review kembali kita diskusi diskusi kita yang lalu jadi ini adalah diagram yang sederhana yang pertama untuk menggerakkan sebuah aktuator double acting ya saya kira demikian selamat menikmati